Balik ke informasi lain, 4 orang dalam satu keluarga di Aceh dituntut hukuman mati karena mengedarkan 14 kg sabu. Mereka juga dicurgai terlibat sindikat jaringan narkoba internasional. Tuntutan hukuman mati dijatuhkan jaksa kepada pasangan suami istri Ramli dan Nani, serta anaknya Muzakir dan Herman yang masih terhitung dalam satu keluarga. Keempatnya tertangkap tangan membawa dan akan mengedarkan sabu seberat 14,4 kg. Mereka ditangkap petugas Polres Aceh Utara di Jalan Medan, Banda Aceh, Desa Cempeda, Kecamatan Tanah Jambuaye, Aceh Utara pada 14 Februari 2015 lalu. Jaksa menjatuhkan tuntutan maksimal karena tidak ada unsur yang dipandang meringankan para terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, jaksa penuntut umum tidak menemukan alasan-alasan yang meringankan perbuatan para terdakwa. Bahkan sebaliknya, yang ditemukan adalah fakta-fakta yang memberatkan perbuatan para terdakwa. Saat ini keempat terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Lesukon, Aceh Utara. Mereka akan kembali menjalani persidangan pada 30 Juli mendatang. Munadar Syamsudin melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.